Pemirsa penangkapan PG Setiawan hingga dikabulkannya pra-peradilan melalui perjalanan yang panjang. Sidang pra-peradilan adu cepat dengan kelengkapan berkas perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penetapan tersangka PG Setiawan diawali dengan disebarkannya 3 DPO, pembunuh Vina dan Eki di Cerebon tahun 2016. Namun, usai PG dinyatakan sebagai salah satu DPO, Polda Jawa Barat menghapus dua DPO lainnya dan menyatakan PG satu-satunya yang ditangkap. 24 Juni 2024, dengan dugaan kejanggalan penangkapan PG, keluarga dan kuasa hukum PG mengajukan gugatan pra-peradilan penetapan tersangka PG Setiawan. Namun di sidang perdana, pihak Polda Jawa Barat tak hadir hingga sidang harus ditunda. Tak mau kalah dan seolah saling adu kecepatan, Polda Jawa Barat mengirimkan berkas perkara PG Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun berkas tersebut dikembalikan kejati karena P18 atau belum lengkap. Sidang pra-peradilan kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta dari kuasa hukum PG Setiawan dan Polda Jawa Barat. Hari ini, 8 Juli 2024, pengadilan negeri Jawa Barat melalui hakim Eman Sulaiman memutuskan mengabulkan gugatan penetapan tersangka PG Setiawan. PG harus dibebaskan. Bersyukur ya bu yang berakhir. Bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya, nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput PG Setiawan ke Polda Jawa Barat ya. Ibu ini mau ketemu PG Setiawan, apa yang mau disampaikan ke PG ibu? Ayo ibu, apa yang mau disampaikan ke PG? Saya hanya menyampaikan, agar PG tidak bersalah, PG bebas, bebas, bebas. Udah ya teman-teman ya, kita akan persiapan, ya hari ini kita langsung akan persiapan menjemput PG ya, hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Ya, hakim telah menyatakan PG Setiawan tidak bersalah. Benarkah kasus ini sudah tuntas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edy Hasibuan. Selamat malam, Pak Edy, apa kabar? Selamat malam, sehat malam ini. Dan kami juga sudah terhubung dengan ayah dari PG Setiawan, ada Pak Rudy Irawan. Selamat malam, Pak Rudy. Malam, Pak Rudy. Halo, Pak Rudy. Halo, Pak Rudy. Bisa mendengar suara saya, Pak? Baik, sambil menunggu sambungan komunikasi dengan Pak Rudy Irawan tersambung dengan baik, saya ingin ke Pak Edy Hasibuan terlebih dahulu. Pak Edy, apakah artinya kasus PG ini sudah tuntas atau ada ancaman lain yang mungkin saja bisa menjerat PG Setiawan? Terima kasih ya. Memang hari ini merupakan hari yang mungkin bersejarah ya. Bagaimana tidak bersejarah karena hari ini pengadilan ya, pra-peradilan yang di ajukan ya oleh kuasa hukum kemarin. Dan kemudian hari ini oleh hakim ya, pengadilan negeri Bandung ya, telah memberikan putusan bahwa gugatan mereka diterima. Artinya apa, bahwasannya penetapan tersangka kemarin itu yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat ya, itu menurut hakim di dasar ya. Karena artinya kalau kita lihat ini adalah tentu ini merupakan ya, tentu harus menjadi bahan pembelajaran kepada polisian ya. Karena bagaimanapun juga ini tentu bisa berdampak terhadap percayaan masyarakat terhadap Polda Jawa Barat ya. Baik, jadi ini artinya Peggy bisa betul-betul bebas ya, sudah tidak ada kaitannya lagi dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki begitu ya Pak Edi? Ya, tentu saja memang nanti kan saya kira tadi hakim juga sudah memberikan suatu putusan ya. Terima kasih juga hakim tadi sudah memberikan perintah kepada penyidik ya, agar termasuk juga untuk membahaskan Peggy sesegera mungkin ya. Ya, kita harapkan malam ini Peggy juga sudah mendapatkan pembebasan ya, dan kejadian itu tentunya memang hak-haknya tentu juga saya kira perlu direhabilitasi ya. Bagaimanapun juga kasus ini tentu merugikan ya, pihak Peggy dan keluarga. Saya kira memang hal seperti ini perlu direhabilitasi ya, untuk memulihkan nama baiknya. Baik, jadi ini artinya polisi telah terbukti melakukan salah tangkap dan kurang hati-hati begitu ya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan Pak Edi? Kami lihat bahwasannya di sini, di dalam penetapan Peggy sebagai tersangka ya, saya lihat memang di sini kurang, ya kehati-hatian juga mungkin ya ya, kemudian kurang, boleh dikatakan kurang profesional ya, dalam memberikan suatu penetapan ya. Dan kemudian satu lagi mungkin terlalu terburu-buru ya, sehingga lupa ketika misalnya untuk menetapkan orang sebagai tersangka, tentu memang harus dimulai dari pemanggilan sebagai saksi, kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka ya. Mungkin hal seperti inilah, mungkin lalai, penyidikan hal lain, kemudian lalu kemarin itu menetapkan Peggy sebagai tersangka tanpa didahului dengan pemanggilan dulu ya. Ya tentu ini apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tentunya memang ini, apa namanya, tentu ini menjadi koreksi ya, buat Polda Jawa Barat ya untuk menjalankan tugas pada mahasiswa mendatangnya. Baik, saya ingin ke Pak Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan, Pak Rudi status tersangka gugur, Peggy Setiawan akan segera dibebaskan rencananya malam ini, apa yang ingin Anda sampaikan di sini Pak Rudi? Ya sekarang sampai sekarang ini, dari siang sampai sekarang ini, Peggy belum juga dibebaskan. Kenapa, ada apa, Pak Rudi belum juga dibebaskan. Tolong ke Pak Kapuri, supaya Peggy dibebaskan sekarang ini. Saya menunggu banget sekeluarga ini, sangat menunggu Peggy, kedatangan Peggy, munculan Peggy. Tapi Peggy tidak cepat-cepat dibebaskan ya Pak Kapuri. Saya minta bantuannya pada Pak Kapuri supaya cepat-cepat dibebaskan. Saya sudah menunggu, sekeluarga sudah menunggunya, menantinya ke Peggy Setiawan. Saya sangat kecewa dengan ini, saya sangat lama menunggu dari siang sampai malam ini. Belum juga Peggy Setiawan dikeluarkan, ada apa ini. Saya sangat mohon kepada Pak Kapuri dan kepada para Kapolda ini. Baik Pak Rudi dan keluarga, apakah sudah bertemu dengan penyidik Polda Jawa Barat? Tidak, saya di kuasa hukum, saya di kuasa hukum Peggy yang menemuin. Tapi saya menunggu Peggy Setiawan yang belum keluar-keluar ini, ada apa ini. Apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap kuasa hukum Peggy Setiawan terkait proses pembebasan Peggy ini Pak Rudi? Ya, saya dengar-dengar masih di konfirmasi katanya, masih dulu di sidik-sidik dulu. Saya tidak tahu ini apa, ceritanya ini gimana. Saya sangat menantikan kedatangan Peggy Setiawan. Mungkin juga Peggy Setiawan saya datang menyambutnya anak kami yang sudah lama menunggu, mau keluar gitu. Pak Hakim juga sudah membebaskan Peggy Setiawan, kenapa sampai malam ini belum keluar-keluar, ada apa ini. Baik, jadi belum ada informasi pasti terkait pukul berapa begitu ya Peggy Setiawan boleh keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, Pak Rudi? Ya, belum, belum ada komprimasinya, belum ada. Baik, siapa saja yang ikut menjemput Peggy Setiawan yang saat ini berada di Polda Jawa Barat? Semua adik-adiknya menunggu, ibunya juga menunggu, dan semua sipatisannya menunggu semua Peggy Setiawan, kedatang Peggy Setiawan ini. Semuanya pada menunggu. Oke, baik. Pak Edy Hasibuan, sebetulnya bagaimana proses atau mekanisme dari pembebasan seseorang yang sebelumnya berstatus tersangka, kemudian statusnya gugur melalui putusan praperadilan seperti Peggy Setiawan ini? Tentunya memang, saya kira ya, menurut pandangan kami, menurut pendapat kami mungkin saat ini itu agak lama mungkin karena untuk memang harus minyakkan semua administrasi yang berkaitan dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ya. Tentu mungkin inilah yang memperlambat ya, sehingga sampai saat ini Peggy Setiawan belum dibebaskan ya, belum bisa dipulangkan karena mungkin ini hanya pendapat kami ya, mungkin karena masih menyelesaikan administrasi yang terkait dengan yang bersantutannya. Baik, berapa lama kurun waktu seseorang yang sebelumnya berstatus tersangka kemudian gugur melalui proses praperadilan untuk kemudian dibebaskan? Apakah ada batas waktunya Pak Edy? Saya kira kan atas apa yang menjadi putusan tadi hakim ya, tentu saya kira sudah jelas ya, apa yang menjadi perintah hakim, tadi tentu memang punya kewajiban untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan juga perintah hakim tadi ya. Termasuk juga harus membebaskan Peggy Setiawan, termasuk juga menghapuskan status tersangka terhadap yang bersangkutan ya, saya kira itu akan menjadi kewajiban biar kepolisian ya, dalam untuk merehabilitasi, termasuk juga saya kira merehabilitasi nama baik daripada Peggy Setiawan. Saya kira memang ini harus betul-betul bisa dilaksanakan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya, karena bagaimanapun juga penetapan tersangka ini tentunya memang itu telah melukai hati masyarakat ya, termasuk juga saya kira pihak keluarga ya, bahwa pasti merasa keluarga akan terluka dengan penetapannya sebagai tersangka tadi ya. Oke, kalau Pak Rudi dan keluarga kapan terakhir kali bertemu langsung dengan Peggy Setiawan? Waktu ketemu Peggy Setiawan waktu Kamis kemarin besok, besok Peggy. Peggy Alhamdulillah sehat walafiat, keadaan sehat, jadi mengharapkan Peggy keluar. Apa yang disampaikan oleh Peggy saat itu Pak Rudi? Peggy hanya berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh PH-nya, terima kasih banget setelah mendukung Peggy Setiawan, dari awal sampai akhir Peggy Setiawan telah bebas. Baik, kalau nanti Pak Rudi bertemu dengan Peggy sesaat setelah dibebaskan, apa yang ingin Pak Rudi sampaikan kepada putra Pak Rudi, Peggy Setiawan? Ya, kita hanya bersyukur dan bersyukur akan saya peluk Peggy Setiawan, karena Peggy Setiawan orang yang tidak melakukan hal yang tidak begitu. Oke, Pak Rudi, terkait pemulihan nama baik, bagaimana rencana Peggy Setiawan dan tim kuasa hukum selanjutnya? Nanti kuasa hukum yang bisa ngomong lah, ya, kita hanya serahkan semua kepada kuasa hukum Peggy Setiawan. Baik, baik, terima kasih Pak Rudi Irawan, ayah dari Peggy Setiawan dan juga Pak Edi Asibuan, Direktur Eksekutif LEMKAPI telah bergabung bersama kami di Ainyusore. Sampai jumpa di video selanjutnya.